Intro Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L disini Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu anime dan manga yang sedang hype banget di Indonesia Dan yap, Tokyo Revengers Yuk langsung saja mulai pembahasannya Di suatu hari, terlihat seorang pemuda yang sedang menonton TV Dia menyaksikan ada berita keributan yang disebabkan oleh geng Tokyo Manji Yang mana keributan tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia Salah satunya adalah Tajibana Naoto dan satunya lagi Tajibana Hinata Pemuda tersebut pun langsung kaget dan tidak menyangka pacarnya di masa lalu menjadi korban dari keributan sebuah geng Tiba-tiba terdengar pintu yang digedor-gedor oleh ibu kos tempat pemuda tersebut tinggal Ibu kos tersebut meminta pada pemuda tadi untuk menurunkan volume TV-nya Pemuda tersebut pun meminta maaf atas hal tersebut Kali ini, kita berpindah ke tempat pemuda tersebut bekerja yaitu di sebuah toko penyiwaan DVD Lagi-lagi, pemuda ini mendapat keluhan dari seniornya kalau pekerjaannya tidak ada yang beres Dan lagi-lagi, pemuda tersebut hanya bisa meminta maaf Di tengah perjalanan pulang, dia dengan santainya menggores koin pada sebuah mobil sambil mengutuk orang-orang yang kaya Dan seketika itu juga, sang pemilik mobil langsung datang dan memarahi pemuda tersebut Pemuda tersebut pun langsung lari karena tidak mau ganti rugi Hmm, dasar pemuda tidak bertanggung jawab Sampailah pemuda tersebut di stasiun kereta Dimana di sana, dia sekali lagi mengeluhkan hidupnya yang sangat mengenaskan Pekerjaannya yang tidak beres, dia melin mulu sama ibu kos Eh, pacar satu-satunya di masa lalu meninggal karena ditabrak sama truk can Di tengah keluh kesahnya, tanpa sadar dia tiba-tiba didorong oleh seseorang Hingga membuatnya terlempar bahkan sampai jatuh di tengah rel Dan ketika kereta api sudah ada di depan matanya, yang ada diingatannya saat itu adalah Tachibana Hinata Yaitu pacarnya di masa lalu Kemudian, dia melihat flashbacknya di masa lalu Lebih tepatnya, ketika pemuda tersebut ada di kelas 2 SMP yang merupakan masa kejayaannya Dia pun akhirnya sadar setelah ada seseorang yang memanggil namanya, yaitu Takemichi Di depannya, dia melihat keempat temannya di masa SMP Mulai dari Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya Tanpa sadar, dirinya pun ikut berjalan dengan mereka berempat Dan ketika dia sudah melihat sebuah cermin Akhirnya dia sadar kalau apa yang ada di hadapannya saat ini adalah dirinya di masa lalu Takemichi mengecek beberapa barang yang dia bawa Dan dia menemukan ponsel yang menunjukkan tanggal 7 Juli 2005 Yang itu artinya 12 tahun yang lalu Dia pun merasa aneh karena flashback yang ada di depannya sekarang ini benar-benar terlihat begitu nyata Akun mengatakan pada Takemichi kalau dia senang, sepupunya adalah ketua geng di SMP Shibuya Takemichi yang merasa ada yang aneh mencoba mencerna apa yang sedang terjadi Dia pun teringat dengan sepupunya yang bernama Masaru yang katanya merupakan ketua geng SMP di Shibuya Sekali lagi, Takemichi berusaha mencerna apa yang sedang terjadi Maka dari itu, dia bertanya apakah merupakan hal yang bagus kalau Masaru ada di sana Dia pun langsung mendapat tatapan dari semua orang yang ada di sana Makoto pun menjelaskan kalau mereka akan menantang berkelahi SMP Shibuya Takemichi pun kembali bingung dan mendapat respon aneh dari teman-temannya Kemudian Takuya menjelaskan kalau alasan mereka berkelahi adalah karena mereka diremehkan Di tengah kekocakan teman-temannya yang ngebet banget ingin berkelahi Takemichi masih saja mencerna apa yang terjadi Sampai akhirnya, dia sendiri ketakutan karena ini pertama kalinya dia akan berkelahi lagi setelah 10 tahun yang lalu Dan Takemichi pun super duper panik Sampailah mereka di sebuah taman Dimana di sana, mereka merasa heran kenapa tidak ada satupun siswa kelas 2 Di tengah abrolan mereka, Takemichi merasakan virasat buruk Teringat flashback yang begitu singkat Dan benar saja, beberapa anak kelas 3 menghampiri kelompok Takemichi Salah seorang dengan coda di alisnya mengatakan kalau saat ini siswa kelas 2 sedang melakukan perjalanan sekolah Ya kalau di sini piknik lah Kemudian, seorang dengan gigi ompong mengatakan Kalau mereka harus berbaris dan dia akan menghajar mereka satu per satu Yamagishi membalas, jika mereka ini kelas 3 Maka dia akan mendiskusikannya dulu dengan ketua geng di kelas 3 Yaitu si Masaru Semua yang ada di sana tampak heran Sampai akhirnya ada yang memanggil Masaru untuk bergabung dengan mereka Dan ternyata guys, Masaru hanyalah seorang kacung Dan ini berimbas pada kelompok Takemichi yang akhirnya dihajar habis-habisan Kelompok Takemichi pun meminta maaf Dan akhirnya ini menjadikan kelompok Takemichi sebagai budak dari anak-anak kelas 3 Yang merupakan anggota dari geng Tokyo Manji Takemichi pun kembali mengingat kilas balik hidupnya di masa lalu yang begitu mengenaskan Dimana setelah lulus, dia pun memutuskan untuk kabur dan bekerja serabutan Tapi karena dia tidak pandai dalam segala hal, akhirnya dia pun hanya bisa meminta maaf, minta maaf, dan minta maaf Takemichi paham kalau maksud dari semua ini adalah Tuhan ingin menunjukkan kembali seberapa ngenesnya kehidupan dari Takemichi ini Namun tiba-tiba muncul kilas balik seseorang wanita yang memberikan semangat pada Takemichi Takemichi ingat betul siapa wanita tersebut dan yang ada di hadapannya saat ini adalah penyebab kematian wanita tersebut Tapi Takemichi pun kembali sadar kalau mengetahui hal ini adalah hal yang percuma Tapi di sisi lain, Takemichi pun ingin melihat kembali wajah Tachibana di masa sekarang Karena itulah, Takemichi pun bergegas ke rumah Tachibana Dan sampailah kita di saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Takemichi ke depan pintu rumah mantannya di masa lalu Dan ketika Tachibana keluar, kita bisa melihat sendiri betapa senangnya Takemichi sampai berlinang dengan air mata hanya karena bisa bertemu dengan Tachibana kembali Setelah puas dengan apa yang ada di depannya, Takemichi pun memutuskan untuk pulang Tapi niatnya dihentikan oleh Tachibana Dimana Tachibana sangat memaksa Takemichi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Karena hari ini, Takemichi terlihat berbeda dengan biasanya Setelah Takemichi selesai bercerita dan mendapat beberapa hinaan dari Tachibana Dia pun memutuskan untuk pulang dengan masih berlinang air mata Takemichi diam di taman sambil merenungkan apa yang terjadi hari ini Tapi karena gangguan bocil-bocil yang sok-sokan jadi preman dengan memalak anak kecil yang tidak berdosa Takemichi pun akhirnya menghampiri dan memukul bocil tadi dan langsung KO Dia pun sampai mengancam kalau mereka tidak segera pergi, dia akan menghajar bocil-bocil tersebut Anak yang dipalak tadi pun berterima kasih pada Takemichi Dan Takemichi memberikannya banyak wajangan kalau bertemu dengan orang yang sok-sokan menjadi preman Dan ternyata eh ternyata guys, bocil tersebut merupakan adik dari Tachibana Hinata Yaitu Tachibana Naoto Mereka pun akhirnya mengobrol di taman Takemichi mengatakan kalau dia begitu mencintai Tachibana Hinata Naoto pun tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Takemichi Sampai akhirnya Takemichi memberikan spoiler pada Naoto Kalau Naoto dan juga Hinata akan meninggal pada tahun 2017 Di hari dan bulan yang sama dengan hari ini Tapi disini, bukannya menyelah atau lainnya Terlihat kalau Naoto malah sangat mempercayai cerita dari Takemichi Takemichi pun juga bersyukur kalau mungkin Tuhan ingin memperlihatkan kembali sosok Hinata di masa lalu pada dirinya Dan karena sudah larut malam dan anak kecil tidak boleh keluar malam-malam Akhirnya Takemichi memutuskan untuk pulang Dia pun mencoba untuk membantu Naoto berdiri Tapi sesaat setelah mereka bersalaman, tiba-tiba boom Takemichi melihat mas-mas berseragam yang mengatakan pada Takemichi Kalau dia baru saja jatuh dari rel kereta Takemichi pun melihat tanggal di sebelah mejanya Dan tanggal tersebut menunjukkan tanggal 7 Juli 2017 Masih kaget dengan apa yang terjadi Tiba-tiba mas-mas berseragam lain juga menghampiri Takemichi Dan dia adalah Tachibana Naoto Naoto tanpa Fafifu langsung mengatakan Kalau Takemichi berhasil mengubah masa depan Berkat perkataannya di taman saat mereka pertama kali bertemu Sayangnya, meski Naoto selamat Hinata tetap meninggal akibat kejadian yang melibatkan geng Tokyo Manji Naoto juga sudah berusaha keras untuk melindungi kakaknya Tapi tidak ada satupun usahanya yang berhasil Dan karena itulah, sekali lagi dia meminta Takemichi Untuk kembali menyelamatkan kakaknya di masa lalu Di sisi lain, meski memiliki tetapan penuh keyakinan Takemichi masih bertanya pada dirinya sendiri Apakah dia sanggup menyelamatkan Hinata Oke, pada chapter selanjutnya Saya akan ambil poin-poin pentingnya saja ya Supaya videonya tidak terlalu panjang sekali Di sini ditampilkan Takemichi yang berada di kantor milik Naoto Dimana Naoto memberikan penjelasan mengenai konsep kekuatan dari Takemichi Yang bisa kembali ke masa lalu dan ke masa depan Hanya saja pada tanggal yang sama Tapi intinya, Naoto meminta Takemichi kembali ke masa lalu Dan mencegah Sano Manjiro dan Kisaki Teta untuk bertemu Supaya tragedi Tachibana Hinata terbunuh bisa dihentikan Meski memiliki visi misi yang jelas Takemichi masih tidak tahu bagaimana caranya dia kembali ke masa lalu Dan si Ikemen Naoto memberitahu Kalau pemicunya adalah dengan berjabat tangan dengan Naoto Naoto sekali lagi memberitahu Takemichi Untuk mencegah Sano dan Kisaki bertemu pada bulan Agustus 2005 Dan dengan penuh keyakinan akhirnya mereka pun bersalaman Dan benar saja, tiba-tiba Takemichi sudah berada di ring pertarungan bawah tanah Dimana dia melawan seseorang dan kalah dengan one hit Ketika Takemichi bangun, dia pun akhirnya mendapat bimbingan konseling secara fisik Dari para seniornya karena kalah hanya dengan satu pukulan Dan kehidupan inilah yang membuatnya kabur di masa lalu Tapi Takemichi masih mengingat misinya yang harus menyelamatkan Hinata Maka dia pun bertanya apakah dia bisa bertemu dengan ketua geng Sano Manjiro atau tidak Tapi, bukannya mendapat jawaban secara alisan Justru Takemichi mendapat jawaban secara fisik Iyep, ditampolin Kiyomasa pakai tongkat baseball Bahkan, Kiyomasa sampai mengancam Takemichi Kalau sekali lagi dia menyebut nama Sano Kun dari mulutnya Dia akan benar-benar menghabisi Takemichi Mendengar hal itu, tekad dan keyakinan Takemichi pun langsung buyar bro Dia pun lari terbirit-birit untuk bertemu dengan Naoto Supaya bisa kembali lagi ke masa depan Tapi belum sempat dia menekan bel rumah keluarga Tachibana Hinata sudah berada di dekat Takemichi Hinata tahu kalau Takemichi berkelahi lagi Dan kali ini dia memberikan semangat hidup lagi pada Takemichi Dan akhirnya Takemichi sekali lagi memutuskan untuk melindungi Hinata Esok hari pun tiba Dimana geng Takemichi mengadakan sebuah rapat Dan akun memberitahukan kalau hari ini yang bertarung adalah Takuya Semua yang ada di sana pun kaget Karena mereka semua tahu kalau Takuya memiliki tubuh yang lemah Tapi karena tidak ada yang bisa membantah perintah dari Kiyomasa Akhirnya mereka cuma bisa berdoa bersama Dan di momen inilah Takemichi menganggap kalau ternyata teman-teman mereka merupakan orang-orang yang keren Momen baku hantam akhirnya tiba Dimana banyak sekali yang berteriak Bukan menyemangati, lebih tepatnya memaksa jagoannya untuk menang Supaya mendapat uang taruhan Hmm, dasar bocil-bocil barbar Dan ketika pertandingan dimulai Takemichi pun berteriak untuk menghentikan pertandingan Kaget dong semuanya Takemichi pun mengatakan kalau dia menantang Kiyomasa untuk duel 1 vs 1 Dan seperti yang bisa kalian tebak Takemichi diajar habis-habisan oleh Kiyomasa Daripada disebut sebagai pertarungan Ini lebih bisa disebut sebagai penyiksaan Karena Takemichi sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan balik Awalnya, semua yang ada disana sangat bersemangat untuk melihat Takemichi yang dihajar habis-habisan Sampai akhirnya, mereka begitu kagum dengan TK Takemichi yang tidak pantang menyerah Meski sudah sangat-sangat babak belur Pada akhirnya, Kiyomasa meminta seseorang untuk membawakan tongkat baseballnya Tapi belum sempat diambil Tiba-tiba ada seseorang yang menghentikan pertarungan mereka Semua yang ada disana hanya bisa bengong Karena ternyata itu adalah wakil ketua dari Toman Yaitu Ryu Gujiken Atau lebih sering dikenal dengan sebutan Draken Di belakang Draken terlihat seseorang yang tengah asik makan Dorayaki Dan ternyata dia adalah ketua dari Toman Yaitu Sano Manjiro Alias Mikey Semua yang ada disana langsung memberikan hormat dan salam pramuka Karena kehadiran ketua dan wakil ketua dari Toman Kiyomasa pun juga memberikan salam pada Mikey Tapi malah mendapat tendangan telak dari Draken Mikey pun mendekati Takemichi Dan mengatakan kalau mulai hari ini Takemichi adalah milik Mikey Di sisi lain, Kiyomasa yang ketahuan melakukan tindakan secara legal Yang itu artinya merusak nama Toman Mendapatkan bimbingan konseling langsung dari Mikey Dan setelah selesai memberikan bimbingan konseling pada Kiyomasa Draken dan Mikey pun pergi dan meminta semua yang ada disana untuk bubar Panel kali ini berpindah dan menampilkan geng Takemichi yang kegirangan karena melihat sosok keren dari Mikey dan Draken Tapi di sisi lain, Akun mengatakan kalau saja Draken dan Mikey tidak datang Dia berniat untuk menusuk Kiyomasa supaya mereka semua terbebas dari perbuatan Kiyomasa dan bawahannya Tapi Akun bersyukur karena bisa melihat gagahnya Takemichi menghadapi Kiyomasa Hari pun berganti dan kali ini menampilkan Takemichi yang malas pergi ke sekolah Hanya saja ketika Hinata datang dan memberikan semangat seketika moodnya berubah Maka bagi kalian yang malas datang ke sekolah atau kampus Silahkan selingi dengan nyari hal yang baru Teman misalnya atau hobi misalnya Atau ya musuh baru juga gak apa-apa lah Di tengah posisi Takemichi yang sedang belajar Tapi juga sedang mikirin bagaimana cara menghentikan tragedi di masa depan Tiba-tiba Draken dan Mikey muncul Mereka memaksa Takemichi untuk keluar bersama mereka Bahkan guru saja tidak berani menghentikan mereka Dan ketika mereka sampai di lorong Hinata menghampiri mereka dan langsung menampar Mikey Kemudian dia mengambil tangan Takemichi dan meminta Takemichi untuk pergi dari mereka Meski terlihat begitu berani Sebenarnya Hinata juga gemetar Apalagi ditambah Draken yang seketika itu juga memegang lengan Hinata Takemichi pun tidak tinggal diam Dia langsung memegang undak Draken Dan meminta Draken untuk melepaskan tangan Hinata Mikey yang terlihat begitu marah Langsung berniat menghajar Takemichi Tapi Takemichi memberikan syarat Kalau dia rela dihajar Asalkan mereka mau berjanji untuk tidak menyentuh Hinata Mikey tidak memperdulikan apa yang dikatakan Takemichi Dan langsung memukul tepat di wajah Takemichi Tapi belum sempat ada adegan ciuman Antara tangan Mikey dan muka Takemichi Mikey mengatakan kalau dia sedang bercanda Dia memuji tekan Takemichi untuk melindungi Hinata Meskipun tahu dia tidak akan bisa menang Karena salah paham Akhirnya Hinata meminta maaf pada Mikey dan Draken Mikey memberikan wajah pada Hinata Kalau jangan asal tabok orang sembarangan Karena takutnya orang tadi malah melawan balik Selain memberikan wajah pada Hinata Mikey juga memberikan wajah pada Takemichi Untuk menjaga Hinata dengan baik Kemudian panel berpindah dan menampilkan mereka Yang sedang melakukan ngabuburit on the road Mikey mengatakan kalau Takemichi mengingatkannya pada sosok kakaknya dulu Mikey pun juga menjelaskan visi dan misinya untuk membangun era kenakalan Dimana dia ingin Takemichi juga ikut bersamanya Mikey dan Draken kagum dengan Takemichi yang masih mau melawan Meskipun sudah tahu dia tidak akan menang Karena dari semua anak buahnya jarang sekali ada yang seperti Takemichi Dan disini pikiran Takemichi yang awalnya menganggap Mikey, Draken, dan Toman sebagai geng yang buruk Berubah menjadi 180 derajat Karena sikap Mikey pada pertarungan bawah tanah dan juga sikapnya pada Hinata Takemichi percaya kalau Mikey bukanlah orang yang jahat Tapi tiba-tiba dia teringat kembali kalau ada satu orang yang harus diawaspadai Yaitu Kisaki Teta Di tengah lamunannya tiba-tiba lewat tiga orang pria yang salah satunya Menunjukkan seringai atau senyuman yang sangat memuaskan Ya kayak dapat nilai sempurna diulangan matematika lah Takemichi merasa kalau sepertinya dia pernah melihat orang tersebut Dan volume satu ini pun akhirnya selesai bro Terima kasih sudah mau mendengarkan hingga sekarang ya Oke bye bye